KOMUNIKASI SUAMI ISTRI Kan begini, kadang-kadang orang itu dengan pendidikan ilmu yang sejaman sekarang itu kan kayaknya pintar-pintar gitu Tapi kalau sudah kita mencoba melakukan ilmu, praktek tentang akhlak itu hamburadul semua Berarti prakteknya Praktek akhlaknya Kalau ilmunya 2 tambah 2, 4, pintar semua deh Pokoknya itu pasti tetap itu ada Bikin roket, pintar semua deh, saya nggak ngerti Tapi kalau sudah mulai akhlak, ini hamburadul Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang bisa menjadikan kayak tadi Ibu Santi sama Mas Arief Ini komunikasi yang kurang Ibu Santi yang, maaf ya, emosinya yang agak sering meledak Mas Arief yang pendiam Ini bisa menyebabkan itu Menyebabkan apa namanya? Si anak itu diberi peringatan oleh Allah Ta'ala Oke, melalui anak itu tadi ya Melalui anak aja Berarti komunikasi itu memang penting sekali pemirsa Baik, sekarang sepertinya kita sudah ada penelpon lagi yang masuk Dan kita langsung menyapa pemirsa yang di rumah ini ya Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Dengan Bapak siapa nih Pak? Semangat sekali seperti pagi hari ini ya Pak? Dengan Bapak siapa? Dari Ritonga Pak Oke, dimana Pak Ritonga? Di Jakarta Pak Di Jakarta Oke, Pak Ritonga langsung saja dikomunikasikan dengan Pak Wastadano ya Oke, silahkan Pak Oke, oke Pak Assalamualaikum, Pak Wastadano Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ritonga Alhamdulillah Ini jumpa Pak Ini dalam telepon Karena saya sudah lama Pak Untuk mengikuti Bapak Baru karena jumpa Pak Alhamdulillah ya Pak ya Oke, silahkan Pak Ritonga Ini Pak Istri saya Dulu pernah Sarap kejepit Yang terpinggal ke kaki gitu Apa namanya Pak Ritonga? Sarap kejepit Oh, sarap kejepit Saya susah sekali ya Sarap kejepit itu saya bingung Maaf ya Pak Ritonga Santai aja ya Oke, lanjut ya Pak Ritonga Lanjut Pak Ritonga Lanjut Terus kami Berobat ke dokter Terus di dokter Dikasih obat Memang ada Perubahan Kebaikan Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang ini Kalau pemainnya jalan Kira-kira Tengah jam itu Terus Mesti berhenti Tiga menit Baru bisa jalan lagi Kenapa Kata beliau Kenapa Pak Ritonga Kenapa Pak Ritonga Jadi inilah Jadi kami belum Berobat ke dokter lagi Tapi Sudah berhenti Tiga menit Terus bisa Jalan lagi Terus di bingung Sampai sekarang Jadi harus istirahat Tiga menit Gitu ya Ada timernya Berarti Tiga menit Oke Pak Ritonga Insya Allah Saya mencoba Untuk menjawab Ibu ada Di sebelah Pak Ritonga Ada Ada Ibu mendengarkan Oke Saya menjawab Saya coba Sebisa saya Pak Ritonga Kalau saya salah Saya minta maaf Begini Pak Ritonga Ini Kalau saraf kejepit ini Ikutlah Saraf kejepit Bagian pinggang Ini Kata dokter Ini Itu urusannya Biasanya Kalau sudah pinggang Ke bawah Sampai kaki Ini urusannya Di dalam keluarga Nah Kalau ada saraf kejepit Di pinggang Di pinggang Entah itu kejepit tulang Entah itu Tulangnya menonjol Yang jelas kejepit Sarfnya kejepit Itu diawali Dari emosi Yang tersimpan Di dalam keluarga Nah Kalau Ibu Ritonga Ini Yang sakit Berarti ada sesuatu Bisa aja Permasalahan keluarga Ini maaf Pak Ritonga Saya benar-benar Minta maaf Karena Kalau sama anak Kalau Mbaknya Ada jengkel sama anak Biasanya Kalau orang tua Kan langsung ngomong Bicara Tapi kalau yang jengkel Yang tidak bisa dibicarakan Biasanya jengkel Kepada pasangan Nah Bisa aja Ibu Ritonga Sebenarnya Dulu Bukan sekarang Dulu itu ada Jengkel Maaf ya Ini sama Bapak Tidak bisa terungkapkan Jengkel lagi Sama Bapak Tidak bisa diceritakan Jengkel lagi Nah Lama-lama Terakumulasi Bertahun-tahun Inilah Akhirnya Disitu ada Sarab yang Kejepit Dan itu memang Insya Allah Benar Nah Pak Ritonga Disini Bapak bisa tanya Sama Ibu Betul enggak Bu Dulu Ibu Sering jengkel Sama saya Tapi enggak bisa ngomong Coba nanti tanya sama Ibu Betul apa enggak Saya tunggu jawaban Pak Ritonga Cepat tapi Pak Ritonga Oke Pak Ritonga Kita kasih waktu 10 detik dari sekarang Betul sekali katanya Betul sekali Betul sekali Saya kalau boleh Saya mau bicara Sama Ibu langsung Boleh Pak Ritonga Mumpung ini Telepon bisa Masih on Boleh sama Ibu Iya Pak Boleh sama Ibu Saya tanya Sama Ibu Kita tunggu dengan Ibu Ritonga langsung Assalamualaikum Pak Ritonga Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Iya Pak Pertanyaannya langsung aja Ibu santai Senyum Tidak usah jengkel Enggak usah ini Senyum aja Ibu ya Saya mohon Benar Ibu Dulu sebelum penyakit Terjepitnya Sarab itu Ibu sering jengkel Sama Bapak Tapi enggak bisa ngomong Betul enggak itu Ibu Iya Pak Sudah lama sih Sudah 10-10 tahun Yang lalu Oh iya benar Berarti insya Allah Ada gambaran Sekarang saya mau tanya Kakinya terasa Berat enggak Bu Sebelum telpon Atau kemarin Kebetulan Pak Tadi juga Bangun tidur Terasa sakit Sebelah pinggul Sebelah kiri Denggul sebelah kiri Oh pinggul Sebelah kiri Pinggul sebelah kiri Oke Sekarang saya mau tanya Sama Ibu Ritonga Tolong dijawab dengan Jujur Tulus Dan ikhlas Ibu Ritonga Ibu Ritonga Iya Pak Mulai pagi hari ini Mau enggak Ibu Ritonga Mencoba menghilangkan kejengkelan kepada Bapak Yang dulu-dulu puluhan tahun Dijadikan Santai Dijadikan kejengkelan yang dulu-dulu itu Hanya cuma sekedar Eh sudahlah saya ikhlas saja Kemudian mencoba untuk merajut kehidupan baru dengan Pak Ritonga Dengan komunikasi yang baik Dengan tidak ada emosi atau jengkel Kalau ada masalah Tolong di Apa namanya Tolong dikomunikasikan dengan baik Mau tidak Ibu Ritonga Insya Allah mau Pak Insya Allah mau Karena Allah ya Karena Allah ya Iya Alhamdulillah Amin Nah ini mudah-mudahan bisa Bisa baik nih Pak Ritonga akan dengar sendiri ya Iya Sehingga nanti bisa Kenapa sih kamu jengkel Bu Sama saya kan begitu ya Iya Oke Ibu Ritonga Saya mau-mau Mau tanya nih Tadi bangun tidur sakit Sekarang Ibu bisa telepon dengan kami Di acara Bengkel Hati Saya bertanya Saya Saya mendoakan mudah-mudahan Pinggul Ibu yang sakit tadi Bisa disembuhkan oleh Allah ya Amin Saya tanya Ibu Amin Pinggulnya Ibu Sekarang gimana dengan yang tadi Insya Allah berkurang Pak Ya Alhamdulillah berkurang ya Kalau sudah berkurang Ibu bilang apa Sama Allah Ta'ala Al Al Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ibu yati dari malang saya punya sakit hipertensi, vertigo dan sering merasakan gerah atau panas dalam tubuh mohon solusinya ya ustad dan ini silahkan ustad, mungkin bisa diberikan solusi atau urayan dari ibu yati ini ya permasalahannya iya, kalau ada hipertensi, vertigo dan sering gerah atau panas dalam tubuh ini ibu yati ini termasuk orang yang aktif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, aktif gerak terus ya ini satu, kemudian masalah hipertensi, benar, keaktifan ini sehingga menjadikan sering cenderung untuk emosi, sering cenderung emosi, kemudian sering menjalankan pekerjaan itu keburu-buru ya karena memang terlalu aktif ini kemudian kalau orang yang sudah cenderung menjalankan pekerjaan itu terburu-buru dan agak sedikit emosi bukan marah emosinya jadi apa, nafsu ya dikendalikan oleh emosi dikendalikan oleh emosi jadi mengerjakan sesuatu itu kayaknya itu demen sekali nah, ini biasanya punya gambaran biasanya kalau diberi masukan, itu agak sulit menerima jadi orang-orang tipikal seperti ini ini biasanya agak sulit menerima masukan dari orang lain nah, ini yang menyebabkan vertigo jadi kalau hipertensi ini cenderung emosi cenderung emosi dalam menjalankan aktivitasnya atau keburu-buru kalau vertigo kalau diberi masukan itu kecenderungannya menolak mengadakan argumen yang merasa benar benar padahal argumennya itu kalau ditelah benar ya enggak juga sih tapi argumen itu akan muncul terus nah, ini yang akan menjadikan vertigo berputar ini enggak ada obatnya sih paling kasih obat penenang aja sama dokter ya kemudian sering merasa gerah dan panas sering merasa gerah dan panas ini adalah Bu Yati biasanya kalau menjalankan aktivitas kehidupan ini napsu apa namanya terlalu semangat terlalu semangat istilahnya terlalu semangat dan ini gerah ini tidak akan hilang kecuali kalau Bu Yati mulai tenang menjalankan pekerjaan itu nyantai tapi selesai kemudian tidak ada emosional dalam melakukan pekerjaan sehingga hipertensi itu turun kemudian kalau diberi nasihat cobalah mendengarkan belajar mendengarkan aja itu istilahnya itu apa namanya kalau belajar mendengarkan nasihat ini apa namanya sabar bukan sabar apa namanya obat telinga obat telinga jadi vertigo itu yang kena itu sebenarnya telinga sama otak kecil jadi itu yang diserang jadi orang biasanya berputar aja begini rasanya seperti itu ya mudah-mudahan jelas dan Ibu Yati bisa langsung merealisasikan ya oke langsung kita ada satu SMS lagi nih Ustaz Danui ya oke SMSnya adalah Pak Ustaz mohon tanya nih saya Pak Santoso dari Magelang istri saya sering mengungkit-ngungkit masa lalu dan bagaimana supaya menjadi istri yang solehah juga waduh jadi masa lalu yang dulu-dulu itu diungkit terus gitu gimana nih Ustaz iya gini belum jelas ya SMS belum jelas kali ngirit kali ya ngirit ngirit sekali pengen istri yang menjadi istri yang solehah ini yang diungkit-ungkit apa itu juga belum tahu kan mungkin permasalahan yang dulu-dulu yang tadinya udah selesai tiba-tiba diungkit lagi permasalahannya mungkin itu bisa aja memang diungkit karena gak taunya Pak Santoso memang nakal lagi kan begitu jadi inget lagi istrinya sehingga ini jadi ini saya tidak menyalahkan Pak Santoso tidak ya Pak Santoso bukan tapi seseorang itu bisa teringat karena sesuatu diingatkan kembali jadi saya tidak menyalahkan Pak Santoso tidak saya juga tidak menyalahkan istri juga tidak intinya kalau memang tidak ingin diungkit-ungkit masa lalu cobalah jangan menjalankan atau melakukan perbuatan salah lagi itu diingat jangan melakukan perbuatan salah kemudian kalau memang sudah benar-benar ya kalau memang sudah benar-benar coba ini apa namanya ya ini susahnya kalau memang Pak Santoso orang yang baik gak taunya istrinya yang memang hobinya ngungkit-ngungkit ini susah sangat susah sekali paling tidak begini Pak Santoso Pak Santoso mending begini aja deh kembali ke jalan Allah sujud tahajud doakan istri agar istri menjadi istri yang solehah dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala menjadi istri yang baik menjadi istri yang solehah hanya itu jalan satu-satunya jalan kalau istri itu mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat pada keluarga Pak Santoso amin amin dan komunikasi itu penting sekali pemirsa dan sekarang kita waktunya untuk berdoa Ustadzano kita doakan semuanya pemirsa di rumah dan juga yang sudah hadir disini Ustadzano iya alhamdulillah jamaah majjid anida dan juga pemirsa acara pengil hati yang dirahmati oleh Allah amin marilah untuk mengakhiri acara pengil hati kita berdoa bersama dengan ikhlas dengan khusus khususnya tentang kesehatan kita khususnya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam apa yang kita kerjakan di bumi ini amin amin mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Alhamdulillah Alhamdulillah wa'ala'ali wa'ala'ali wa'ashah bi'ajma'i dihadapanmu Ya Allah Amin Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami Ya Allah kepada suami kami Ya Allah kepada anak-anak kami Ya Allah kepada saudara-saudara kami Ya Allah kepada umatmu dan makhlukmu yang ada di muka bumi ini Ya Allah Amin Ya Allah aku mohon kepadamu Ya Allah agar engkau ampuni kesalahan dan dosa yang cukup besar dihadapanmu Ya Allah dosa kepada ibu dan ayah kami Ya Allah dari lisan kami dan perbuatan kami yang tidak terpuji Ya Allah dari perbuatan dan lisan kami yang menyinggung hati ibu dan ayah kami Ya Allah ampuni dosa kami pada ibu dan ayah kami Ya Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah ampuni juga kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami yang kami sayang Ya Allah Amin Ya Allah Alhamdulillah engkau telah menitipkan iman dan taqwa di dalam hati kami Ya Allah Alhamdulillah engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu Ya Allah Amin Alhamdulillah engkau telah menitipkan nikmat dan rizki kepada kami Ya Allah Amin Ya Allah jika kami senantiasa banyak salah dan dosa kepadamu Ya Allah sehingga engkau memberikan peringatan berupa musibah dan penyakit kepada kami Ya Allah Ampuni dosa-dosa kami Ya Ghafar Ampuni dosa-dosa kami Ya Allah dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit kami Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin dan kami mohon kepadamu Ya Allah jika anak-anak kami jika diantara anak-anak kami ada yang sakit Ya Allah karena kesalahan dan dosa kami orang tuanya Ya Allah kami mohon ampun kepadamu Ya Allah Ya Ghafar dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami Ya Allah Amin agar kami sekeluarga lebih sujud kepadamu Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Amin Ya Allah jauhkanlah kami dari amarah kami jauhkanlah kami dari emosional kami jauhkan kami dari kejengkelan kami dekatkan kami dengan kesabaranmu Ya Allah dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh Ya Allah jauhkan kami dari azabmu yang ada di muka bumi jauhkan kami dari siksamu nantinya di alam kubur jauhkan kami dari siksa pedihmu di akhirat kelak Ya Allah Ya Allah Ya Razak mudahkan kami dalam mencari rezeki halal dan toyub di muka bumi ini Ya Allah Amin agar hati kami tenang Ya Allah dan insya Allah dengan izinmu kami bisa memberikan sebagian dari rezeki kami kepada kaummu yang doa Ya Allah Amin Ya Rabbal Amin Ya Allah hanya kepada mula kami menyembah dan hanya kepada mula kami meminta pertolongan La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah Rabbana atina fitun ya hasanah wa fil akhirati khasana wa qinada banar walhamdulillah Rabbil Alamin Amin